dan disini masuk ke hardware diagnostik dimana seandainya kita masuk ke sistem ini kita harus keluarkan terlebih dahulu oke kita keluarkan terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya mas I bersama R2 channel di video kali ini saya membahas tentang Laptop HP Elitebook 840 G8 oke dan untuk laptop ini kebetulan sudah saya lakukan perbaikan dan yang akan saya bahas disini adalah bagaimana cara masuk bios untuk laptop seri ini dan mungkin di beberapa merk dan juga tipe laptop kebanyakan menggunakan tombol F2 dan tombol delete tetapi mungkin sedikit beda dengan laptop seri ini oke dan untuk masuk bios laptop seri ini disini kita harus membincit tombol F10 untuk bisa masuk ke setup biosnya oke oke kita coba saja oke dan sekarang sudah bisa masuk ke setup bios dan sekarang kita coba sekarang kita coba menggunakan tombol biasa yang sering digunakan di laptop merk lain yaitu menggunakan tombol F2 oke dan untuk F2 dan disini masuk ke hardware diagnostik dimana seandainya kita masuk ke sistem ini kita harus keluarkan terlebih dahulu oke kita keluarkan terlebih dahulu sampai disini kita bisa memilih beberapa opsi termasuk di dalamnya adalah setup bios oke disini ada keterangan untuk tombol yang bisa kita pijit dan untuk setup bios disini kita harus memijit tombol F10 oke sedangkan untuk boot menu disini kita harus memilih F9 dan lain sebagainya oke dan cara ini pun masih bisa hanya saja untuk prosesnya sedikit mutar terlebih dahulu kita keluarkan lagi oke untuk lanjut startup nanti saya matikan lagi oke kita coba lagi pijit tombol F2 maka akan muncul HP PC Hardware Diagnostik masuk ke hardware diagnostik tentunya kita harus exit terlebih dahulu seandainya kita menginginkan masuk ke setup bios oke maka kita akan diarahkan kesini ke startup menu dan disini kita bisa pilih ke bio setupnya oke ini juga sama bisa jadi untuk seri ini banyak sekali tombol yang bisa kita gunakan untuk masuk ke setup bios dan kita juga bisa langsung dengan cara pijit tombol F10 ini langsung masuk ke oke dan untuk tombol F10 ini langsung masuk ke setup bios tanpa harus pilih dulu menu ini menu itu dan ini tinggal kita lakukan konfigurasi di setup biosnya seandainya kita menginginkan melakukan perubahan di setup bios oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih